Dua HP yang akan saya resusin kali ini tuh bisa dibilang masih saudaraan, yaitu Infinix Note 12 dan Tecno POVA 3. Kalau dilihat dari harga flash sale-nya, keduanya cuma beda harga di 100 ribuan aja ya guys. Cuma bedanya kalau Infinix Note 12 dapet varian 8x128GB di harga 2,6 juta, Tecno POVA 3 dapet varian 6x128GB di harga 2,5 juta. Itupun yang versi Electric Blue LED Gaming Edition. Dengan kelebihan dan kekurangan yang ada di kedua seri ini, kira-kira bakal lebih worth yang mana ya guys kalau diversusin. Sebelum mulai, berikut adalah spesifikasi dari kedua HP ini, di mana untuk varian memori RAM-nya beda 2GB ya guys, tapi extended RAM-nya sama-sama plus 5GB. Untuk skor pengetesan untuk versi 9, jelas Infinix lebih unggul mencapai 330 ribuan, sedangkan Tecno di 250 ribuan. Begitupun untuk Geekband 5 test-nya, baik single ataupun multi-core-nya, Infinix skornya lebih tinggi nih. Terakhir untuk 3DMark pada mode Wildlife Stress Test. Skor dari Infinix bisa jadi lebih tinggi, tapi tingkat kestabilan di Tecno ternyata sedikit lebih baik. Lalu gimana real performanya kalau buat jalinin game SD? Berikut adalah result gaming test-nya. Untuk game PUBG Mobile, ternyata keduanya punya settingan yang identik, dan sama-sama bisa settingan smooth ultra. Untuk real experience keduanya sebenarnya hampir terasa sama. Baik Infinix maupun Tecno, sama-sama bisa mendapatkan rata-rata fps di angka 40. Namun sebenarnya kedua HP ini sebenarnya kurang recommended kalau buat main game PUBG, karena sensor giro-nya sama-sama terasa delay. Namun kalau kalian main yang gak pake giro dan main PUBG cuma buat have fun aja sih, masih oke-oke aja. Jadi kalau buat main game PUBG, keduanya masih sama-sama playable dan tetap terasa smooth di settingan terbaiknya. Selanjutnya, kita sisak juga kedua HP ini pake game berat sekelas Genshin Impact. Pake settingan rata kiri, namun di mode 6 fps. Dan bener aja, kedua HP ini sama-sama tersiksa bahkan sejak minit awal permainan. Bisa dilihat dari fps monitor berikut, Infinix masih bisa dapetin rata-rata fps di 35. Sedangkan Tecno hanya bisa di rata-rata fps di 25 fps aja. Namun untuk frame drop-nya, keduanya bisa mencapai hingga belasan fps. Yang tentunya terasa banget untuk lag dan lumayan terasa patah-patahnya. Jadi kalau mau lebih playable, mending pake settingan default-nya aja ya guys. Karena jika dipaksa pake settingan mode 6 fps, suhu panas kedua HP jadi terasa meningkat dan efeknya jadi membuat penurunan baterainya terasa lebih boros. Kalau dari sisi desain, kedua HP ini punya karakter yang berbeda. Infinix Note 12 punya desain mengotak yang elegan dan lebih kekinian. Sedangkan Tecno POVA 3 punya desain gaming dengan bodi belakang yang melengkung. Kalau di bagian layar, Infinix masih pake model layar poni. Sedangkan Tecno POVA 3 sudah pake model layar tompel. Tapi Infinix lebih unggul dengan kualitas layar AMOLED dengan fitur DCI-P3 100%. Sedangkan Tecno punya panel IPS yang punya ukuran layar yang super lega. Dengan refresh rate mencapai 90Hz. Nah, kalau bagian audio khususnya speaker, keduanya sudah pake dual stereo speaker. Yang kalau lata suaranya sudah sama-sama mantap. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Untuk besar ukuran kamera utama dari kedua HP ini sama ya guys. Yaitu 50MP, yang sama-sama didukung lensa bokeh 2MP dan juga lensa AI camera di lensa ketiganya. Tapi kalau untuk kamera selfie-nya, Infinix lebih gede dengan 16MP. Sedangkan Tecno hanya 8MP saja. Overall hasil kamera dari kedua HP ini sudah sama-sama bagus. Foto bokehnya rapi, serta bisa menghandle backlight dengan cukup baik. Perbedaan terdapat pada tone warnanya. Dimana Infinix lebih terlihat warm, sedangkan Tecno punya tone warna yang lebih cool. Tapi kalau untuk detailnya, Infinix lebih bagus dan hasilnya terasa lebih optimal. Sama halnya dengan kamera selfie-nya. Infinix jelas lebih oke, karena selain megapiksel yang lebih besar, AI kameranya terlihat sedikit lebih oke dibanding punya Tecno. Kalau untuk hasil perekaman videonya, terasa cukup identik. Namun penangkapan suara di Infinix terasa lebih oke. Ini aku jalannya lumayan cepat, jadi kalian bisa lihat ketabilannya kayak gimana ya. Sama suaranya kayak gimana nih. Di sini lumayan subscribe. Hai guys, ya jadi ini aku pakai kamera depan. Dua-duanya di 1080p. Dan ini di sekitar jam 3an. Jadi nggak terlalu panas ya. Kalian bandingin aja bagusan yang mana. Yang kanan atau yang kiri. Terakhir untuk pengetesan daya tahan baterainya nih. Meski sama-sama didukung pengisian cepat 33W, untuk kapasitas baterainya selisihnya mencapai 2000 mAh sendiri nih guys. Dan saat dites pakai aplikasi PCMark, screen on-time dari Infinix mencapai 14 jam 50 menit. Sedangkan Tecno hanya bisa mencapai 10 jam 11 menit. Berarti bukan jaminan ya guys, kapasitas baterai besar bakal terasa lebih awet. Karena efisensi daya tiap HP pasti bakal berbeda-beda. Infinix Note 12 memang lebih istimewa jika dilihat dari bagian layar dan fiturnya yang udah sekelas HP flagship. Namun kalau kalian nggak begitu butuh layar yang gonjreng, dan malah lebih butuh fitur NFC, maka Tecno Povac 3 lah pilihan yang tepat. Kalau untuk kelengkapan sensornya, saat dicek pakai aplikasi sensor box, keduanya sema-sema lengkap. Bahkan kecepatan sensor di jari di sampingnya pun punya respon dan akurasi yang terasa identik. Kesimpulannya, kalau kamu cari HP yang layarnya bagus dan desain yang udah kekinian, maka Infinix Note 12 lah pilihannya. Tapi kalau cari HP yang bernuansa gaming, terus punya ukuran layar yang gede dan lega, jelas Tecno Povac 3 lah jawabannya. Di kelas harganya, keduanya udah sama-sama termasuk value for money. Tinggal disesuaikan sama kebutuhan kalian aja ya guys. Jadi kalau disuruh pilih dari 2 HP ini, kalian bakal pilih yang mana nih guys? Dan apa alasannya? Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax